Assalamualaikum Hai semuanya Hari ini saya membuat kue tiaw rebus Atau kue tiaw kuah Nah ini cocok banget Dimakan saat hujan-hujan seperti sekarang ini Seger, enak, gurih Nah kalau kalian ingin tahu bagaimana membuatnya Ikutin terus videonya Nah ini dia bahan-bahannya Semuanya mudah didapat, simple Gak ada yang ribet Semuanya juga diiris, gak ada yang diulak Pokoknya anti ribet Disini saya sudah siapkan bahan-bahannya Ada 3 siung bawang merah 2 siung bawang putih, ada setengah tomat Kemudian ada 5 cabai Kalau misalkan kalian ingin lebih pedas bisa ditambahkan ya Kemudian saya siapkan juga telur Dan ini kue tiawnya, saya pakai kue tiaw basah Dan biar nanti ada hijau-hijaunya Saya pakai sawi hijau Dan nanti akan kita tambahkan Garam Kaldu bubuk Saos cabai dan kecap Nah pertama kita akan tumis dulu Bawang merah, bawang putihnya Sebelumnya kita akan panaskan dulu wajannya Beri sedikit minyak Nah ini minyaknya sudah panas Lalu kita masukkan bawang merah, bawang putih Ini tumis dulu sebentar Kemudian kita masukkan cabainya Kalau teman-teman punya ayam Atau sosis, atau baso Atau apapun itu yang ada di rumah Bisa ditambahkan ya Sesuai selera Nah ini saya membuat versi ekonomis Nah kemudian kita masukkan tomatnya Tumis sampai harum Nah disini langsung saya masukkan telurnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Saya sudah menolak Sampai jumpa Nah ini bawangnya sudah harum Kemudian telurnya juga sudah diorak-arik Tinggal kita masukkan sawinya Kemudian kita tumis lagi Setelah ini masukkan air Dikira-kira aja kuahnya mau seberapa banyak ya Nah disini langsung saya sesening aja Saya masukkan kaldu bubuk Garam Disini langsung kita masukkan Saos sambalnya Kalau teman-teman mau lebih banyak Saosnya silakan Dan juga ini Saya tambahkan kecap Kemudian kita aduk-aduk Jangan lupa di tes rasa ya Nah setelah mendidih seperti ini kuahnya Lalu kita masukkan kue tiaunya Sebelumnya kue tiaunya saya Cuci dulu ya Ini gak dipakai semua Ini saya pakai setengahnya aja Kita aduk sebentar Lalu kita tunggu sampai mendidih lagi Nah ini kue tiaunya sudah mendidih Ini tandanya sudah matang Dan sudah siap disajikan Nah ini dia Kue tiaunya sudah jadi Mudah bukan membuatnya Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Jangan lupa komen Jangan lupa subscribe Bagi kalian yang belum subscribe Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya